Si narsistik menyabotase lima hal ini dari Anda. Si narsistik akan secara diam-diam menyabotase lima hal ini dari Anda. 1. Mereka berusaha sekuat tenaga menyabotase hidup Anda, biasanya karena mereka ingin mengendalikan hidup Anda dan karena iri dengan Anda. Mereka berusaha sekuat tenaga menyabotase hidup Anda dengan cara yang membuat mereka terlihat memikirkan Anda, terlihat perhatian dan berpura-pura bahwa Anda lah yang menyebabkan semua masalah. Dan mereka melakukan ini karena ingin mengeksploitasi, memanipulasi, dan mengontrol Anda. 2. Mereka menyabotase harga diri Anda, nilai diri Anda, kepercayaan diri Anda, dengan kritik terus-menerus terhadap penampilan Anda, kemampuan Anda, pencapaian Anda, keyakinan Anda. Mereka akan terus-menerus mengkritik hal ini untuk menjatuhkan Anda. 3. Mereka akan menyabotase hubungan pribadi Anda dengan cara apapun yang mereka bisa. Mereka mungkin mengatakan ingin menghabiskan waktu bersama Anda sehingga mereka dapat mengisolasi Anda dari teman dan keluarga. Mereka mungkin mengklaim bahwa keluarga Anda terlalu banyak ikut campur dalam hidup Anda. Mereka mengklaim bahwa teman Anda tidak memikirkan kepentingan terbaik Anda. Justru karena mereka tidak peduli pada Anda sehingga mereka menghancurkan semua hubungan pribadi Anda karena mereka ingin mengendalikan Anda sepenuhnya. 4. Mereka akan menyabotase kesuksesan profesional Anda. Mereka akan menyebarkan desas-desus tentang Anda. Hal-hal yang akan membuat Anda begitu sibuk dan sangat lelah sehingga Anda tidak dapat mencapai potensi maksimal Anda. Mereka akan menyabotase kesejahteraan Anda dengan membuat Anda kurang tidur. Gaslighting mereka juga membuat Anda cemas dan tidak lagi percaya diri seperti dulu. Mereka menyabotase pertumbuhan pribadi Anda. Mereka akan membuat Anda enggan mengejar hobi pribadi, tujuan pribadi hidup Anda, pilihan karir, apapun yang tidak menguntungkan bagi sinarsistik. 5. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mematahkan semangat Anda dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena mereka peduli terhadap Anda, padahal apa yang mereka lakukan adalah menyabotase Anda sehingga mereka tetap bisa mengendalikan Anda. Ingatlah bahwa jika orang lain tidak mendukung siapa Anda, maka mereka bukanlah orang yang tepat untuk Anda.